hai oke permisa apabila menemukan kolokas yang sudah jelek di bagian tarikannya disini apakah masih bisa diperbaiki tentunya bisa ya jadi tinggal cat saja dan bagaimana cara pengecatannya cara pengecatannya ini bisa dilepas ya ini hanya seplokan saja cara ngelepasnya tinggal kita gunakan obeng main ya seperti ini tinggal congkal dari samping sini setelah kita congkal baru kita tarik seperti ini ya nah ini sudah bisa dibuka dan contohnya seperti ini dan untuk berikutnya juga sama kita congkal dari samping disini ya setelah kita congkal baru kita tarik ya nah ini sudah sudah bisa dibuka ya dua-duanya jadi bagian dalam seperti ini dari bagian samping disini tuh ada kancing rahasia ya modelnya dia langsung ceplok gitu ceplok langsung lengket dan disini juga ada cantolannya ya bagian isinya disini cuman nyantar sedikit saja jadi untuk berikutnya tinggal kita cat saja disini kita semprot menggunakan cat pilok dan lain sebagainya bisa kita cat ulang nanti supaya kulkas kelihatan seperti baru lagi ya karena tarikannya dan terutama biasanya sering kotor di bagian tarikannya disini masanya disini setiap hari ditarik ya setiap hari kulkas ini dibuka jadi lebih amannya dari ibu buat ibu-ibu semuanya ya tentunya ibu rumah tangga yang sering masak-masak di rumah ya jadi alangkah baiknya di bagian pintu disini dibikinkan baju ya di bagian baju seperti ini kasih kain disini biasanya banyak yang jual di pasaran untuk pokoknya bajunya tarikan ini ya tarikan kulkas biasa yang disebutkan handle ya jadi sarung handle apabila buat teman-teman mau beli sarungnya disini jadi supaya biar nggak cepat terkupas jadi buat ibu-ibu rumah tangga semuanya supaya kulkasnya awet pasang sarung handle ya jadi untuk memperbaiki ini apabila sudah terjadi terkelupas seperti itu tadi setelah kita lepas panas lalu kita jemur ya kebetulan ini ada panas seharian nggak ada panas kita jemur setelah kita jemur nanti langsung kita cat kita cat ulang mungkin ini yang agak-agak anuni nanti kita cat juga ya supaya rupanya bisa agak-agak mengkilat sedikit nanti kita cat kita cat samar-samar saja nggak apa-apa nah disini yang penting nanti disininya kita cat rata supaya biar nggak kelihatan buruk ya kalau seperti ini kelihatan buruk jadi jelek banget jadi nanti kita cat kembali setelah kita pencemuran di sini di sini ini baru beli tapi sudah bukaannya ini ya Hai kotor lagi tempatnya ya ini baru beli dari toko tapi kebukaan sudah tidak apa-apa yang pentingan masih ada isinya kotak bilus baru kita semprotkan ya jadi mudah saja nyemprotnya ini tinggal kesemprotkan saja seperti ini tuh bagus ya baru gini aja sudah bagus wuuh mengkilat sudah jadi cuma seperti itu aja nyemprotnya kita tunggu kering jadi setelah ini bisa ditambahkan sarung ya sarung handle atau sarung pegangan atau sarung tarian ya tarikan kulkas masih nunggu proses keringnya jangan sampai dipegang kita cek sekian seperti sini sudah rata jadi kita mebangin dari bagian bawah ya nggak boleh dari atas tunggu kering aja dulu kayaknya kayaknya sebelah sini belum kayak kelihatannya tadi ya udah disini ya disini juga masih anu kotor ya mau saya semprot samar-samar saja tidak anu tidak semuanya tapi disini jangan usahakan jangan sampai kena supaya hasilnya biar rapi mungkin tidak saya videokan ya karena saya tidak bisa memegang dengan ngecat oke sudah kering ya sudah kering kita pasang lagi disini kita pasang tinggal gini aja masanya mudah aja langsung kita toncok pas seperti ini ya pas pas sudah selesai sudah selesai seperti ini caranya dan ini satu lagi kita pasang lagi dari bawah dari bawah dulu ya karena sini dari atas dulu dari bawah sini sip ya sudah selesai ya jadi sudah kelihatan baru lagi ya yang tadi kelihatan buruk sekarang sudah kelihatan mungkin selesai oke mungkin sampai disini dulu untuk videonya dan terima kasih sudah menyaksikan oke masih ada satu lagi yang mau saya baiki ya dan ini ya dan ini juga mau saya baiki ini juga pecah teman-teman ya kita baiki menggunakan lem ya oke sebentar mau saya lem oke sebentar mau saya lem sebentar mau saya lem sebentar ya sebentar ya caranya seperti ini lemnya caranya seperti ini lemnya geregean ini tinggal kita tempelkan nanti seperti ini ya 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 ini oke lepas kecok siya ayam setelah kita tempelkan seperti ini lalu kita selanjutnya kita tetes lem ya lem menggunakan lem alteko atau lem korea ya lem korea bisa lem alteko juga bisa jadi namanya ada dua ya kalau di kalimantan ini namanya lem korea kalau di kalimantan di jawa oh iya lemnya belum kita lubang ya karena juga beli baru juga tadi ini lemnya ya seperti ini lemnya belum kita buka kita buka dulu nah seperti ini isinya masih cair setelah kita buka kita potong bagian ujungnya disini kita potong aja bagian ujungnya disini ilai 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 nyiprat kena tangan ya tangan saya kena semuanya tidak apa-apa aduh 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 panas rasanya terasa kulit saya ya anu bakar tidak apa-apa cah lanang ya cah lanang ya gak popol cah lanang karena lem gak popol cah lanang gak boleh nangis kalau kenal lemnya oke langsung kita lim disini seperti ini caranya ini dia langsung ikut sendiri ikut selah-selahnya disini kita lepas kalau sudah siling ya seperti ini ya jadi sudah jadi jadi lagi ya tapi untuk menghilangkan ini tetap tidak bisa karena dia bening ya kalau dia nah sekarang kita pasang lagi disini kita lem dari belakang lagi ya supaya ya apakah kita lem dari belakang tujuannya nanti dari depan tetap kelihatan mulus atau halus tidak ada kasar-kasarnya ya seperti ini jadi untuk lemnya ini tidak boleh banyak-banyak sedikit saja kita lem lagi seperti ini sebetulnya ini lemnya tidak kita jalankan seperti ini juga dia langsung ikut ya nah seperti ini setelah kita lem kita lepas ya jadi dia sudah sangat-sangat aman ya jadi sudah bisa digunakan lagi cuma sederhana saja seperti ini cara memperbaikinya setelah kita lem sekarang kita pasang ya kita pasang ke dalam kita buka dulu nah kita pasang disini setelah kita lem kita jabut dulu supaya bisa memasak jadi pelkasnya jadi baru lagi padahal sudah parah ya banyak yang pecah ada yang pecah maksudnya tidak banyak tapi ada yang pecah ada yang kropos jadi ya sudah kita lem jadi cara masangnya dari bawah ke atas dan di bawah disini ada seplokannya tadi ada kancingnya lagi kita masukkan kita masukkan saja apa ya saya sendiri oh ini ada knocknya ya jadi seperti ini masangnya ini masangnya itu tidak boleh terlalu langsung kita paskan lubangnya di bawah disini paskan satu-satu ya ada lubangnya di bawah langsung kita tekan picelek nah jadi deh jadi sekarang sudah jadi baru lagi ya jadi kulkas sudah tidak ada catatnya lagi sudah kelihatan baru lagi setelah ini kita kembalikan lagi alat-alatnya ya kita masukkan lagi seperti ini nah sudah jadi baru lagi ya jadi kulkas sudah oke lagi ya oke terima kasih yang sudah menyaksikan channel warna jelajah kampung dan semuanya semoga sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya ini sekedar perbaikan handle ya pegangan atau tarikan di bagian tarikan tangan untuk lemari es ya atau kulkas dan terima kasih yang sudah menyaksikan di channel warna jelajah kampung semoga sedikit pengalaman ini bisa membantu buat rekan-rekan semuanya dan jangan lupa buat rekan-rekan semuanya sudah sampai di channel warna jelajah kampung tekan tombol subscribe-nya like, komen, share kepada teman-teman terdekat anda ya dan jangan lupa aktifkan notifasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setelah saya upload video terbaru mungkin sampai disini dulu dan terima kasih atas kunjungan dari teman-teman semuanya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti ini ya jadi seperti ini ya kita tambahkan bagian isolasi lakban bagian atasnya baru kita semprot bagian disininya kita semprot dikit-dikit saja nyemprotnya tidak terlalu tebal yang penting untuk menyamarkan kotoran ini seperti ini ya samar-samar saja jadi tidak terlalu kita tempelkan jadi jangan terlalu ditempelkan supaya warnanya disini tidak tidak kelihatan tertutup atau bagaimana seperti ini saja dari jauh saja dan ini juga ada ya kotoran seperti ini saja jauh saja jauhnya biar hilang samar-samar saja tidak terlalu hilang banget nah seperti ini saja ya hilang ya sudah ya jadi samar-samar saja kita hilangkan jadi bukan kita cat tebal ini cuman tujuannya cuman menghilangkan kotoran yang ada melekat ya ini ada sedikit di bagian bawah kita hilangkan sedikit samar-samar saja seperti ini saja jadi sudah kelihatan bagus ya ini sebetulnya cuman samar-samar saja tidak terlalu tebal kalau setelah kita cat seperti ini kita tutup lalu kita tarik saja ini nah disini di bagian atasnya tidak ikut kena cat ya jadi hasilnya tetap rapi jadi sudah kelihatan mulus ya nanti apabila kita foto dan lain sebagainya ini sudah kelihatan mulus sudah tidak kelihatan belang lagi tadi ada belang-belang kayak kotoran tapi sekarang sudah kelihatan mulus dan untuk berikutnya nanti kita pasang ini sekalian ya dan lalu kita pasang nanti sudah jadi oke ya nanti ini masih ditambahkan lagi untuk clear-nya warna warna untuk mengkilatnya ini belum nanti kita tambahkan warna mengkilatnya nanti kita tambahkan warna mengkilatnya Terima kasih.